Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang anak kampung Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang ASN Indonesia. Kali ini informasinya kami kutip dari berita media online CNN Indonesia dengan judul skema dana pensiun PNS mau diubah tahun depan, benarkah? Dipublikasikan Rabu, 24 Juli 2024 Mohon maaf Bapak Ibu ASN untuk uang pensiun hingga langsung dapat 1 miliar, sifatnya belum jelas dan pasti. Pemerintah cuma berencana merubah kebijakan skema pembayaran pensiun saat ini, dari Pay Asyugo menjadi fully funded, yang memungkinkan langsung dibayar hingga 1 miliar. Rencana perubahan skema pensiun ini sudah lama dirancang pemerintah. Namun belum terlaksana sampai saat ini. Untuk informasi selengkapnya kita simak dari CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia Pemerintah berencana mengubah skema dana pensiun bagi PNS. Perubahan itu tertuang dalam Rancangan Reformasi Perlindungan Hari Tua bagi Aparatur Sipil Negara, ASN, yang ditetapkan dalam Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, KEMPEF, 2025 edisi Pemutahiran. Namun, kebijakan reformasi sistem pensiun itu belum membicarakan secara detail skema yang akan digunakan, termasuk rencana pengubahan skema pensiunan fully funded dari yang selama ini berupa Pay Asyugo. Skema fully funded itu sebelumnya ditargetkan pemerintah bisa membuat ASN membawa uang pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Namun, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Isarac Matarwata mengatakan pembentukan rancangan skema pensiunan bagi ASN termasuk PNS ini sangat kompleks, sehingga belum bisa seketika diterapkan pada tahun depan. Kalau itu, pensiun skema fully funded, lebih kompleks lagi. Belum akan seketika, diterapkan 2025, ujar dia saat ditemui di kawasan Gedung Danapala, Jakarta, Senin 22 Juli, mengutip CNBC. Rancana pengubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah. Pada 2021 misalnya, skema dana pensiunan PNS ingin diubah dari yang selama ini menggunakan skema Pay Asyugo menjadi fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga 1 miliar rupiah, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, yang kala itu masih dijabat oleh Cahjo Kumolo. Pada akhir 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Berdasarkan sifal aparatus policy brief BKN berjudul Konsep Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS terbitan September 2017. Disebutkan skema fully funded pensiun atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan, Pay As You Go Pension merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Meski begitu, dalam Kempev 2025 edisi pemutahiran, belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS Existing dan pengembangan program baru untuk PNS Baru dan PPPK. Sekian informasi kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih.